Halo guys, balik lagi dengan saya Bimah Handoko di channel International Computer pada kesempatan kali ini akan sedikit ngebahas atau cukup lebih tepatnya tentang ketergantungan ketergantungan teman-teman so-called Gen Z atau anak-anak muda zaman sekarang itu terhadap search engine seperti itu nah ini ada hubungannya dengan perbedaan behavior atau kebiasaan kita sebagai milenial atau yang lebih tua adalah menggunakan laptop dengan para Gen Z seperti itu nah bedanya itu sebenarnya adalah karena keberadaan smartphone jadi seperti ini kemarin itu ada kasus customer service di kita terus minta install ulang seperti biasa lah semua data sudah kita backup seperti itu terus begitu selesai diambil ada komplein hilangnya datanya hilang seperti itu nah pas kita cek kata yang dimaksud itu data apa katanya data tugas data tugas namanya apa gitu cuman tugas bahasa Indonesia oh gitu oh iya sebelumnya ditaruh di folder mana jawabannya adalah seperti ini nggak tahu Kak biasanya saya cuman buka langsung di word terus saya edit terus tak save lah ya nggak save-save dimana ya nggak tahu pokoknya tak save aja seperti itu jadi agak lumayan PR buat kita akhirnya ya dah kita sesuai sih pakai sesuai kita cari aja tugasnya gitu terus ketemu lah aman gitu nah di sini saya saya mempelajari itu kejadian nggak cuman sekali ternyata beberapa kali kejadian seperti itu dimana seseorang user customer orang yang pakai laptop tidak tahu keberadaan belnya dimana jadi agak lumayan lucu gitu nah setelah kita coba tarik pelajari agak lebih lanjut ternyata itu ada hubungannya dengan kebiasaan kita menggunakan smartphone seperti itu jadi perbedaannya sebenarnya antara kita generasi yang mungkin udah cukup berumur milenial setelah gitu sekarang yang udah di atas 25 tahun kita biasanya itu mengenal komputer lebih dulu daripada mengenal smartphone Android ataupun iPhone seperti itu makanya dulu kita belajar tuh di sekolah kita masih diajari cara kita membuka file atau mengakses sebuah file itu adalah dengan memanfaatkan Windows Explorer atau file manager kan Windows Explorer itu kan salah satu file manager namanya Windows Explorer seperti itu jadi kalau semisal kita membuka file A seperti itu ya kita buka Explorer dulu kita buka lokasi folder file-nya semisal dia di D terus di folder tugas terus di folder tugas bahasa Indonesia terus judul file-nya A seperti itu baru kita bukalah dari situ udah berklik dia buka aplikasinya Excel ya Excel Word ya Word PowerPointnya PowerPoint sesuai dengan jenis file-nya seperti itu nah bedanya adalah di teman-teman genzi dan bawahnya itu mereka mengenal smartphone duluan dari kecil udah pegang smartphone sebelum pegang komputer saat kita menggunakan smartphone itu tidak berbasis pada file manager kita membuka aplikasi atau data itu adalah berbasis dari aplikasinya dulu yang dibuka jadi langsung ke aplikasinya semisal kita buka foto ya kita langsung ke galeri kita langsung ke aplikasi yang buat buka foto yang namanya si kalian tadi kalau di Windows kita beda kita membuka foto kita buka explore dulu kita cari fotonya baru kita buka pakai file-nya namanya bisa foto opener pikasa apapun itulah gitu nah sementara kalau di Android itu sama dia ada ada aplikasi buat buka foto namanya galeri kita buka galeri baru buka foto kalau disini kita nyari fotonya dulu baru buka pakai aplikasi nah yang menjadi beda adalah kalau kita mengakses lewat file explore tersebut kita jadi tahu kalau kita dimana lokasinya seperti itu jadi bukan berdasarkan aplikasinya jadi saat ditanya oh aku punya file dokumen nih misal surat A dimana lokasinya oh lokasinya di drive folder ini kita tahu tapi kalau yang kebiasaan buka lewat langsung aplikasi tadi saat ditanya nah file-nya dimana mbak sebelumnya di word gitu nah word kan aplikasi buat buka bukan buatnya dimana jadi kan repot juga akhirnya buka word terus kita cari historinya seperti itu nah yang repot adalah saat Windowsnya error dia harus di install ulang atau official error harus di install history itu kan hilang kalau kita nggak tahu lokasinya dimana akhirnya ujung-ujungnya di search lah tuh dicari nama file-nya kemarin apa ya gitu dan ya itu kurang lebih jadinya kayak gitu kebiasaannya dan itu agak lumayan PR dan repot buat para teknis disisir aja karena banyak sekali kasus yang kayak user mengeluhkan mas kok dataku hilang ya tak search nggak ada gitu nah sebelumnya disimen gimana nggak tahu mas biasanya tak search aja lah kan repot kan gitu kita mau recovery mengenakan file recovery juga nggak tahu bonernya sebutnya dimana nyari-nyari file-nya tuh agak lebih PR gitu jadi dan jadinya datanya tuh berantakan jadi teman-teman entah kenapa itu pengguna laptop yang genzi nih maafat yang lebih muda atau yang lebih muda itu 80% 70-80% itu file-nya berantakan maksudnya berantakan apa ya dia nyimpennya sebesar nyimpennya aja berantakan aja gitu senyimpennya misalnya misal ini kalau kita dulu kan kita diajari ya dulu waktu pelajaran TIK gitu kita diajari buat manajemen data oh nyaman data jangan DJ karena lebih gampang elang kita nyamannya di T atau di E satu yang ketua dikasih folder sesuai dengan peruntukannya misal ini folder sekolah ini folder hiburan misalnya ya terus di dalam folder sekolah ada tugas misalnya ini tugas mata pelajarannya apa itu kan dulu diajarin tuh satu-satu dan kita bener-bener menerterapkan itu sekarang itu enggak kebanyakan nanti ya bikin tugas oh aku pas bikin presentasi powerpoint udah langsung buka powerpoint bikin tugas setelah-setelah patroles dah dimanapun itu S nya itu biasanya ke dokumen sih disiap aja disitu dikasih nama sekadarnya lah gitu jadi semua data itu ngumpul di dokumen semuanya nah yang jadi masalah sekali dokumennya error itu datanya malemannya bisa dibuka kan gitu hilang lah atau kalau kita suruh nyari juga agak remote karena campur-campur gitu-gitu jadi saat kita suruh make up agak PR juga gitu-gitu kadang-kadang ada nih servisan bentuknya mati tiba-tiba terus datang ke kita kan kita servis butuh waktu lama sedangkan dia setelah butuh datanya akhirnya kan minta aja mas datanya kita bekerja dulu oke mbak datanya namanya apa nah pokoknya data tugas mas ini tugas kan ada banyak ya kita enggak tahu namanya apa aja kan gitu disimulanya dimana ini mbak foldernya disimulanya dimana enggak tahu ya mas pokoknya sebelumnya tugas aja gitu nah kita yang mau ngopikan datanya kan gimana caranya kita tahu gitu-gitu ceritanya kalau dia jelasnya oh mas minta tolong folder kirimkan file yang ada di folder tugas folder itu ada di Friday folder sekolah di folder tugas atau folder tolong dikirimkan nah itu kan kita lebih gampang seperti itu kadang-kadang ya cuman tolong bicara aja mas nama file-nya kalau nggak salah kayak men ya mungkin itu tadi sih behavior itu terbentuk dari kebiasaan temen-temen Gen Z ini kenal smartphone duluan jadi baik iPhone ataupun Android itu adalah sistemnya application-based bukan file manager-based jadi kita buka aplikasinya dulu baru aplikasi itu ngedeteksi file yang bisa dibuka kalau kita buka galeri ya teman-teman semua foto dan video ke-scan kalau kita buka media player teman-teman semua mp3 atau lagu atau video yang ada lagunya dia ke detektor gitu bukan by file manager bahkan aku yakin teman-teman pun banyak yang nggak tahu kalau di Android sebenarnya ada file manager juga kan gitu jadi semisal nih kita dikirimin foto dari temen kita download lewat VA lagi kalau kita membuka foto ya kita ke galeri atau VA saat kita ditanya mau backup HPnya nggak bisa diakses nih terus harus dicelokin ke PC saat dicelokin ke PC kita mau backup kita nggak tahu depannya lokasinya dimana kan gitu karena kita taunya sebelumnya bukanya lewat VA atau lewat galeri gitu akhirnya saat ditanya lokasinya dimana nggak tahu karena harus ada aplikasinya dulu saat aplikasinya nggak ada atau error kita yang repot seperti itu nah itu kebiasaan itu ketarik ke saat memakai casing biasanya kalau mengakses foto ya udah langsung buka galeri aja langsung buka aplikasi untuk membuka fotonya saat dia dapat tugas bikin dokumen misal pakai word jadi langsung buka wordnya langsung disip aja gitu mengaksesnya semuanya langsung dari wordnya begitu wordnya error bingung bahannya dimana nah yang sejujurnya jadi ada APR dan kenapa judulnya adalah ketergantungan dengan first engine tadi karena datanya perantakan penamaannya nggak bagus terus lokasinya dia nggak tahu dimana makinnya dia nge-search cara paling kebanyakan ujung-ujungnya itu kan iya udah search aja namanya ini iya udah search aja namanya dan itu berlaku juga untuk semua hal semua hal temen-temen Genji itu sangat luar biasa dalam mencari informasi karena mereka sangat tergantung dan sangat bisa memanfaatkan youtube search nggak cuma nyari file googleing nyari di google bahkan dia dengan modal nama lengkap aja dia bisa tahu kita lahirnya kapan dan kawan-kawan kayak doxing lah di sosial media gitu temen-temen Genji itu sangat-sangat jatuh karena memang ya ya dari kecil sudah hidup di era internet era sosmed era smartphone yang menggunakan apa namanya metode atau behavior penggunaannya seperti itu memanfaatkan search engine gitu kelebihannya adalah ya tentu saja kita punya internet kita bisa mengakses satu aja kita bisa belajar lebih banyak karena kekurangannya adalah kemampuan pengarsipan atau kemampuan manajemen data temen-temen Genji itu sejujurnya memang kurang terbukti dari yang tak masuk tadi gitu mas dia mengeluhkan datanya nggak ada pas ditanya datanya sebelumnya dimana dia nggak tahu itu sama kayak anak teka mau berangkat anak esi mau berangkat cokelah kapinya hilang makhluk di mana nggak ketemu lah sebelumnya ditaruh kemana nggak tahu lah itu bukan hilang itu lu nggak tahu taruhnya dimana gitu jadi bukan hilang nah kurang lebihnya seperti itu sih dan ya yang nggak bisa agak susah juga buat merubah kebiasaan yang jelas yang bisa kami lakukan sebagai toko komputer adalah kita edukasi aja mah kalau ini sebaiknya ditatai nanti gini nanti gini nanti di pka gini teman kan kita nggak mungkin mengedukasi orang satu-satu setelah sumber satu-satu kan nggak punya juga kan ya paling kalau pas ada waktu buat ngobrol biasanya tak kasih tahu itu pun nggak tahu juga nanti diperhatikan apa enggak kan oke mungkin cukup sekian bukan penjelasan mungkin lebih ke curhat ya lebih ke curhat dan lebih ke iya kasih tawa aja sih gitu jadi mungkin buat teman-teman yang baca ini bisa lebih rapi dalam manajemen halnya atau kalau kita teman gede kita punya adik kita punya anak bisa di ajarin lah minimal yang kita belajar dulu di SMP atau SD dulu pelajaran TIK itu kan ada kan pelajaran Windows pelajaran Windows biasanya judulnya Windows itu kan kayak fungsi kontrol fungsi copy paste fungsi folder dan kawan-kawan itu kan ada itu bisa di ajar sama saya yakin sekarang di sekolah juga ada pelajaran itu dan mungkin lebih advance lagi ya karena kan teknologinya sebenarnya sekarang lebih advance juga artinya lebih jelas lagi cuman kembali lagi sekolah itu pelajaran 2 jam pelajaran seminggu kita pakai HP sehari bisa perjam jam makanya behaviornya tetap kayak kita pakai HP gitu jadi ya ya gak lumayan PR tapi ya gak apa-apa sih semoga kedepannya tidak menjadi masalah seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih